PDI Perjuangan turut merekomendasikan status kelompok kriminal bersenjata atau KKB diganti menjadi gerakan separatisme. Selain itu, Sekretaris Jenderal PDIP yakni Hasto Cristianto juga meminta negara agar lebih serius mengatasi kelompok tersebut di Papua. Dilansir dari Tribunews.com pada Rabu 19 April 2023, Hasto mengungkapkan turut memberi saran terkait penyelesaian masalah gerakan separatisme tersebut. Menurutnya, masalah gerakan separatisme di Papua bisa dilakukan melalui diplomasi internasional, kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, gereja, dan kelompok adat. Selain itu, pihak yang berwenang semestinya lebih serius lagi dalam menghadapi kelompok tersebut. Hal itu dilakukan agar mengurangi sejumlah korban yang berupaya melakukan penyelamatan terhadap pilot Susi Air. Lanjut, Hasto menyatakan semestinya tak ada satupun negara yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia. Pasalnya, Papua yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sudah dinyatakan final. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono telah meningkatkan status operasi pengamanan daerah rawan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi menjadi siaga tempur. Peningkatan status tersebut ditetapkan setelah satu prajuri TNI gugur lantaran terkena kontak tembak kelompok separatis teroris atau KST di Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu 15 April. KST di Kabupaten Duga